Penyebaran varian baru virus penyebab COVID-19, Omikron di tanah air mulai mengkhawatirkan. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Saya Sete Yasra, inilah Opini Tempu. Masuknya varian baru virus penyebab COVID-19, Omikron ke Indonesia tidak semata menimbulkan kecemasan akan dampak buruk penularan. Tapi juga kekhawatiran pemerintah kembali tak siap mengantisipasi situasi buruk. Sejak dulu, kebijakan penanganan pandemi tidak patut dan lebih banyak menggunakan resep tambal sulam. Hingga Sabtu 1 Januari lalu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tercatat sudah 136 orang terkena Omikron, naik drastis dari dua hari sebelumnya. Sebagian dari mereka yang terjangkit, 65 orang baru kembali dari luar negeri. Selanjutnya, dua kasus merupakan terjangkitnya petugas rumah sakit darurat COVID-19, Luizma Atlet. Ada kemungkinan tertular pasien Omikron yang menjalani karantina. Satu kasus lain merupakan transmisi lokal, tak melakukan perjalanan dari luar negeri dalam beberapa bulan terakhir. Kendhati sejumlah studi menyebutkan varian Omikron ini tidak seberbahaya Delta. Tingkat penularannya jauh lebih cepat daripada varian sebelumnya. Indikasinya, dua pegawai rumah sakit Luizma Atlet, yang hampir pasti memiliki prosedur pengawasan super ketat, bisa dengan mudah terkena. Potensi penularan di lingkungan rumah sakit pun tinggi. Kasus transmisi lokal pertama juga perlu dengan segera diantisipasi pemerintah. Sebab kondisi ini menjadi petunjuk bahwa varian Omikron sudah menyebar di masyarakat. Apalagi lelaki 37 tahun itu sempat mengunjungi sebuah pusat belanja di Jakarta Selatan setelah terkena Omikron. Usaha menahan laju penularan varian Omikron juga varian Delta yang masih mengancam menjadi sangat penting. Pengetatan pemeriksaan PCR termasuk genom sequencing menjadi keharusan di pintu kedatangan luar negeri. Begitu pula keharusan menjalani kewajiban karantina sesuai dengan aturan dan baru bisa keluar jika sudah dinyatakan negatif. Kebijakan pandemi yang semeraut kemudian menimbulkan anomali di kalangan para ahli. Misalnya, ketika negara-negara tetangga dengan tingkat vaksinasi nasional lebih tinggi dan aturan protokol kesehatan jauh lebih ketat mencatat kasus positif lebih tinggi daripada Indonesia. Wajar kemudian muncul kecerigaan mayoritas penduduk kita sudah terkena virus COVID-19 meski tidak terdeteksi. Artinya, diam-diam telah tercipta kekebalan alamiah di masyarakat. Pemerintah memang tidak perlu gegabah, misalnya dengan memutuskan menutup diri dari penerbangan luar negeri. Sebab di sejumlah negara, kebijakan terburu-buru itu terbukti tidak efektif merendam penularan COVID-19. Pembuatan kebijakan penangkal varian Omicron juga tidak boleh sampai mengulang kekacauan sebelumnya ketika aturan pemerintah ditunggangi oleh para pemburu rentek. Simak opini selengkapnya hanya di majalah.tempo.com Terima kasih telah menonton!